Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkait temuan tujuh jasad di Kali Bekasi, sudah ada rekaan kami Jen Cahyani di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang Jen, bagaimana proses identifikasi jenazah sejauh ini? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa saat ini proses identifikasi atau otopsi para jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi hari kemarin masih dilakukan oleh pihak RS Polri dan tentu saja saat ini kami masih menunggu terkait rilis bagaimana hasil dari identifikasi atau otopsi tersebut dan juga apa yang pasti penyebab dari meninggalnya ketujuh jenazah yang memang ditemukan di Kali Bekasi kemarin dan juga bagaimana kronologinya. Kalau kami sempat mengobrol tadi bersama dengan beberapa pihak kepolisian memang mereka belum menyatakan secara pasti dan juga belum mengkonfirmasi apa penyebab dari ditemukannya atau meninggalnya ketujuh jenazah yang mengapung di Kali Jati Asi Bekasi yang ditemukan pada hari kemarin. Dan saat ini kami masih menunggu bagaimana nanti update untuk informasi hasil dari proses otopsi atau identifikasi. Karena diketahui hingga hari kemarin atau hingga malam tadi baru ada dua keluarga yang sudah melapor dan juga sudah teridentifikasi dengan kedua jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri dan tadi juga kami sempat melihat ada beberapa keluarga para jenazah ini yang datang untuk melapor namun saat ini mereka masih dalam proses laporan ke posko DVI atau posko antemortem dan juga postmortem karena ini sangat diperlukan untuk proses identifikasi atau otopsi di mana para keluarga korban yang merasa kehilangan ini mereka harus melaporkan atau mencantumkan identitas seperti KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga harus melapor ke posko postmortem di mana ini dicocokkan terkait struktur tulang dan gigi apakah nanti cocok dari pihak keluarga dan juga jenazah yang dianggap atau diduga memang salah satu dari keluarga mereka. Dan kalau untuk informasi untuk terkait rilis atau statement dari pihak RS Polri dan juga dari kepolisian, dari dokter terkait dengan identifikasi jenazah yang memang belum teridentifikasi ini kami tentu saja masih menunggu kemudian bagaimana penyebabnya, bagaimana kronologinya dan tentu saja bagaimana latar belakang baik para jenazah yang sudah teridentifikasi atau jenazah yang belum teridentifikasi. Nanti kami akan update informasinya kembali. Kevin? Jen, kita akan menunggu update dari ada terkait penemuan tujuh jasad di Kali Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Jen Cahyani melaporkan langsung dari RS Polri, Kramat Jati. Selamat menikmati.